Intro Sirkuit Madarika bersiap untuk menggelar WSBK 11-13 November 2022 Ini adalah kali kedua Sirkuit Madarika menggelar WSBK Nah, terkait dengan hal itu, segala persiapan pun dikebut Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur berupa pelebaran jalan di depan Sirkuit Madarika Lantas seperti apa ya progres pengerjaannya? Sirkuit Madarika diserbu pekerja, perbaikan, dan penyelesaian fasilitas Tak hanya di dalam Sirkuit, namun pekerjaan di luar Sirkuit juga gercep dilakukan Salah satu fokus utamanya adalah pengerjaan pelebaran jalan di depan Sirkuit Ya, saat ini progres fisik yang dikerjakan pihaknya terhitung dari 27 Juni 2022 mencapai 50% Diketahui pelebaran jalan tersebut bertujuan untuk menghindari kemacetan saat event internasional Seperti halnya WSBK maupun MotoGP Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi MTB Deni Purwa Indarsa mengatakan Ada pun jalan yang dikerjakan mulai dari Bundaran Songgong sampai Bundaran Triputri Madarika Pelebaran jalan yang sedang kami kerjakan sepanjang 5,30 km dari Bundaran Songgong sampai Bundaran Triputri Kami menargetkan pelebaran jalan ini rampung pada Desember 2022 mendatang Katanya kepada Genpi.co.ntb Senin 4 Juli Pelebaran badan jalan existing ini diketahui dari yang semula 6 meter menjadi 2x7 meter Setelah pelebaran jalan itu diharapkan tidak terjadi lagi kemacetan arus lalu lintas saat ratusan ribu pengunjung atau penonton datang Berkaca dari pengalaman saat MotoGP Maret lalu, seratusan ribu penonton tumpah ruah di Mandalika Dan masih terjadi kemacetan Untuk itu dengan dilakukannya pelebaran jalan ini dapat meminimalisir kemacetan Pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika ini diketahui juga ditunjang dengan penghijauan yang semakin gencar dilakukan Diketahui penghijauan jalan depan sirkuit Mandalika ini ditata oleh Kementerian PUPR Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bugen pil, tape buya, ketapang kencana dan pule di median jalan Penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah dan penghijauan bukit di depan sirkuit Mandalika Tak hanya itu guys, ternyata dilakukan juga pelebaran jalan Kutakeruak sepanjang 5,3 km Dengan menambah lajur eksisting menjadi 4 lajur, pembuatan saluran dryness beton di tepi luar badan jalan Dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan eksisting Dengan pekerjaan pembangunan jalan akses Mandalika dan ruas Kutakeruak menjadi 4 lajur Wajah kawasan sirkuit Mandalika akan benar-benar berubah Pungkasnya Selain itu Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika Yakni penataan Bundaran Bil, Bundaran Sunggung, Plaza Parkir Sunggung, dan Bundaran Tri Putri Selain itu segmen 2 Jalan Kutakeruak yang terdiri dari gerbang dan pekerja seni sirkuit Zona Landmark Sirkuit Zona Landmark Pertamina, Zona Landmark Main Event, dan Zona Landmark Lombok Terkait dengan penghijauan ini telah dicek langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam kunjungan kerjanya pada Senin 27 Juni 2022 Menteri Basuki menginstruksikan agar penghijauan di koridor jalan kawasan sirkuit Mandalika tetap dijaga dan dioptimalkan Lantas bagaimana wajah baru Mandalika setelah semua pembangunan ini selesai? Hmm, menarik untuk dinanti Terima kasih telah menonton!